Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang dirahmati Allah. Semoga yang subscribe bermimpi bertemu Rasulullah. Surga dan neraka adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Namun Allah yang maha pemurah dapat menghendaklah hambanya yang terpilih untuk masuk surga, bahkan orang yang tak pernah sholat sekalipun. Dikisahkan oleh Abu Hurairah Rodiyo Wahuan Hu. Saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majelis, ia berkata, ceritakan padaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sama sekali. Suasana sejenak menjadi hening, tak ada seorang pun di majelis itu yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Para majelis selalu mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah, siapakah ia? Tanya para majelis. Usyairim Bani, Bani Abdul Ashal, Amr bin Tasbid bin Waiksi, ia, jawab Abu Hurairah. Namanya adalah Amr bin Tasbid, seorang lelaki-laki dari Bani, Abdul Ashal. Ia juga sering dipanggil dengan nama Amr Waisi atau Usyairim. Amr bin Tasbid pernah diajak memeluk Islam. Namun ia menolak karena kaumnya. Dahulu ia memiliki harta riba pada masa jahiliah dan ia enggan masuk Islam hingga ia mengambil harta tersebut. Suatu ketika datanglah perang Uhud. Amr bin Tasbid bertanya, Di mana anak-anak pamanku? Orang-orang pun menjawab, di Uhud, di manakah temanku? Kembali ia bertanya. Di Uhud, jawab orang-orang. Lalu di manakah pamanku? Di Uhud, jawab mereka. Mendengar jawaban tersebut, Amr bergegas menggunakan baju perannya, lalu menaiki kudanya dan menyusul orang-orang menuju bukit Uhud. Maka tatkala orang-orang Muslim melihatnya, merekaun berkata, Menjauhlah dari kami wahai, Amr. Lalu Amr menjawab, Aku telah beriman, maka umat Muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian, Amr bertempur dengan gigi hingga ia terluka. Saat orang-orang Bani, Abdul Ashal mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka, tanpa disangka ternyata mereka menemukan Amr. Mereka menatap lekat-lekat wajah, Amr, memastikan bahwa itu adalah dirinya. Mereka pun berkata, Demi Allah adalah Al-Syairin. Amr pun dibawa menuju ke keluarganya dengan keadaan terluka. Sa'ed bin Buat selalu mendatangi saudaranya Seraya berkata, Tanyakanlah kepada, Amr apa yang menyebabkan ia datang ke medan perang? Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya? Lalu, Amr pun menjawab, Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku berperang demi Allah dan Rasulnya. Setelah aku masuk Islam lalu aku mengambil pedangku aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang sehingga aku kena serangan. Tak berselang lama, Amr pun menghebuskan nafas terakhir di rengkuhan tangan kaumnya. Mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Beliau kemudian berkata, Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga. Amr pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal ia belum pernah melakukan sholat sama sekali. Demikianlah Allah SWT dengan mudahnya membolak-balikan hati seseorang. Ia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kisah, Amr menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas. Betapa besar kasih sayang dan kemurahan Allah hingga orang yang belum pernah sholat sekalipun bisa masuk dalam surganya.